Intro Kabiza Festival atau yang dikenal Kabiza Fest sudah menjadi agenda tahunan di Sorda, Jawa Barat. Tahun 2019 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-8 kalinya di Kabupaten Majolengka. Acara ini lebih dimaksudkan untuk memberi dan membuka ruang bagi kreativitas kaula muda di Jawa Barat. Melalui acara ini diharapkan dapat memberi kesempatan dan peluang untuk mencurahkan segala kreasi dengan sarana terbuka dan produktif. Kegiatan ini menjadi sebuah display agar pemuda lebih kreatif lagi sehingga Indonesia tidak kehilangan pemuda-pemudi kreatif. Upaya mengembangkan gagasan kreatif ini terus dilakukan sejumlah elemen guna mencegah para milenial tersebut melakukan hal-hal yang dianggap negatif. Terdapat 27 stand mengikuti festival Kabiza Fest tingkat Jawa Barat tahun 2019 yang diikuti Kabupaten dan Kota sejawa Barat selama dua hari di gelanggang generasi muda Majolengka. Kabiza Fest tahun 2019 menyambut hari Sumpah Pemuda dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ditandai dengan pemukulan gong selama lima kali. Untuk mendorong dan memberikan motivasi, selalu pemuda di Jawa Barat harus kreatif, harus punya kemampuan. Karena kalau tidak memiliki kemampuan, dia akan tergeser dengan sendirinya. Apalagi sekarang dunianya adalah globalisasi, akan datang, tenaga-tenaga ahli, dan juga yang memiliki kemampuan dari luar negeri. Yang begitu gampang datang, bukan hanya di perkotaan, tapi akan masuk ke daerah desa. Baik itu dalam kesehatan, dalam dunia para wisata, ataupun dalam dunia yang lain. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Watus Pendi, Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton!